Intro Halo semua, selamat datang di channel AutoShifter Di video ini saya akan membahas tentang mesin diesel Khususnya mesin diesel pada mobil Bagaimana cara kerjanya? Tonton video ini sampai selesai Sebelum melanjutkan videonya, minta waktu 2 detik ya guys Untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya Pada tahun 1892, Rudolf Diesel menemukan mesin diesel Yang kemudian ia menerima patent pada tanggal 23 Februari 1893 Intro 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati prosesnya saat piston bergerak dari TMB ke TMA pada langkah kompresi ini katup hisap dan katup buang tertutup rapat selanjutnya geraknya piston membuat udara di ruang bakar menjadi terkompresi sehingga suhu dan tekanannya naik langkah ketiga yaitu langkah usaha yaitu ketika piston sudah ada di TMA suhu dan tekanan udara sudah sangat tinggi saat ini pula solar disemprotkan dari injektor ke ruang bakar hasilnya solar terbakar karena suhu udara melebihi titik nyala solar pembakaran ini menciptakan gaya yang mendorong piston ke titik mati bawah alias bottom dead center langkah terakhir yaitu pembuangan piston bergerak dari TMB ke TMA dengan katup buang yang terbuka gerakan piston tersebut membuat gas sisa pembakaran keluar kemudian kembali ke langkah pertama langkah hisap dan begitu seterusnya jadi secara garis besar mesin diesel bekerja dengan memanfaatkan temperatur serta tekanan udara yang tinggi dengan rasio kompresi yang sangat tinggi sehingga sanggup membakar solar tanpa adanya busi guys kelebihan mesin diesel pertama sistem kerja mesin diesel tanpa menggunakan spark atau busi menjadikan mesin ini lebih efisien sehingga urusan pembelian bahan bakar menjadi lebih irit guys kedua harga bahan bakar solar cenderung lebih murah sehingga lebih enteng lagi di urusan kantong guys ketiga mesin juga lebih awet serta tidak perlu melakukan penggantian busi karena memang tidak menggunakan komponen tersebut keempat mesin diesel memiliki torsi yang besar atau kekuatan menarik yang lebih besar pada RPM yang rendah kondisi ini juga membuat bahan bakar bisa lebih hemat sehingga mobil diesel cocok untuk dikendarai pada daerah yang jalanannya tidak mulus atau banyak tanjakannya guys kekurangan mesin diesel pertama harganya cenderung lebih mahal dikarenakan mesin diesel memiliki resiko kompresi yang cenderung lebih kuat sehingga mesin diesel sering dibanderol dengan harga yang lebih mahal kedua suara atau getaran yang dihasilkan mesin diesel cenderung kasar dan mengganggu bahkan bisa didengar dengan mudah tanpa bantuan alat apapun suara mesin diesel yang cukup bising ini datang dari mesin itu sendiri lalu yang ketiga jika dibandingkan dengan mesin lainnya mesin diesel ini lebih lambat dibandingkan dengan mesin bensin yang dapat memacu kecepatannya dengan kecepatan yang sangat tinggi selain itu bobotnya juga lebih berat dan RPMnya pun terbatas oke guys cara kerja mesin diesel memang berbeda karena berbeda maka perawatannya juga berbeda guys apa saja yang perlu dilakukan untuk perawatan mesin diesel berikut ini adalah tips singkatnya pertama gunakan bahan bakar yang sesuai bahan bakar diesel dengan kandungan sulfur yang rendah membuat mesin dapat bekerja dengan optimal dan minim gangguan sementara kandungan sulfur yang tinggi sementara kandungan sulfur yang tinggi akan membuat sistem distribusi bahan bakar terganggu performa mesin turun dan dapat mengurangi usia mesin guys oleh karena itu sesuaikan BBM yang dipakai dengan rekomendasi dari buku manual kendaraan Anda 2. Cek kualitas filter bahan bakar kinerja filter bahan bakar diesel yang optimal memastikan kotoran tidak akan lolos masuk ke dalam sistem injeksi bahan bakar ada lampu peringatan di panel instrumen mobil yang menyala bila kondisi filter diesel sudah kotor sehingga perlu dibersihkan atau diganti dengan filter diesel yang baru 3. Bersihkan filter udara dan pantau water sedimenter komponen yang juga wajib diperiksa adalah filter udara yang menyaring udara yang dimasukkan ke dalam ruang bakar udara yang bersih bisa membuat performa mesin terjaga dan penggunaan bahan bakar lebih efisien sehingga tentunya mereduksi timbulnya kerak di komponen bergerak water sedimenter atau water separator berfungsi untuk menangkap kandungan air pada saluran BBM agar tidak ikut mengalir ke sistem bahan bakar agar tidak mengganggu kinerja mesin dan menjaga dari resiko karat segera kuras water sedimenter ketika lampu indikator water sedimenter di panel instrumen menyala karena air sudah penuh 4. Panaskan mesin sebentar dan tunggu sejenak ketika mematikan mesin memanaskan mesin dapat dilakukan sekitar 2 menit atau memastikan pelumas sudah bergerak merata untuk melumasi seluruh komponen mesin ketika mau mematikan mesin biarkan mesin tetap menyala selama 1 menit lalu matikan mesin sehingga ada kesempatan untuk meninginkan komponen mesin yang bekerja pada kondisi ekstrim terutama turbo pada mobil-mobil baru seperti Fortuner mekanisme ini sudah disematkan oleh pabrikan yang membuat mesin masih menyala beberapa menit setelah kunci dimatikan 5. Wajib ganti oli mesin dan servis berkala selain 4 poin di atas yang sudah pasti dan umum di mesin lainnya juga yaitu jangan lupa rutin ganti oli mesin dan servis berkala sesuai buku manual oke sekian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya guys terima kasih sudah menonton jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati